Intro Gimana panit ya? Sudah dapet semua kira-kira? Oke Baiklah ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu Tosyah dari Bapak Ustadz Herun Yusuf Bagi para jamaah yang punya HP Saya tidak minta silent Cuman kalau mau direkam silahkan Daripada kita beli CD-nya silahkan ya Ya bapaknya masih ngerokok tanggung katanya Ya siap-siap ya Bapak Ibu ya Yang punya HP silahkan aja direkam Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ustadz silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik, cik, cik Naikin treble dikit dong Cik, cik, cik Dikit lagi Cik, cik Nah keluarin dikit Soalnya saya bekas tukang orkest pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liudhirahu ala dini kulli Wa kafabilahi syahida Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Pelit Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Tabik pun Tabik pun tabik-tabik Jami meti gepok, toa kajo, penyimbang sebatin segala Saya sempat hadir Si ngerti syukur orang ngerti mau hotel Para sesepuh, pini sepuh, pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat yang saya muliakan Pak Lurah yang saya hormati Pak Babin Kamtip Mas Pak RT si ngdewi umah ya Enggak usah repot Hendra Hadi Rumah itu sama dengan punya bini Gampang-gampang susah Biar ngontrak masih ada tempat tinggal Daripada orang yang tidur di pinggir toko Toko mau dibuka dia diusir Kita kan kalau masih bayar kontrak belum diusir ya Mudah-mudahan hadir si Az-Zahra Insyaallah Nur Hadi punya rumah Masih juga gak dapet ngebegal aja loh Kan sekarang lagi musim Lampung pengekspor begal Pegel saya ke Jawa ditanya Pak betul di Lampung banyak begal Oh iya Yang saya bawa ini begal semua Bapak ibu dan hadirin Terutama ahli rumah yang berbahagia Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Kepada sahabat kerabat ahli al-baid Mudah-mudahan kepada kita pengikutnya Amin ya rabbal alamin Saya mohon maaf Saya gak pernah bosan Kalau baca dan menyebut nama Nabi Muhammad Belum berserawat Saya ulang Kenapa? Karena akhir-akhir ini orang Islam udah males Salawat sama Nabi Gak tahu apa sebabnya Apa dia anggap bida Haram gak tahu Apa goblok Mudah-mudahan gak jadi yang keempat Orang Islam ini Salat gak salat Pengen di hari kiamat Mendapatkan sahabat Nabi kita Muhammad Nama mana nak dapet sahabat Ujung lembang Selawat beda kalah Ya gak banyak Pengen uli sahabat Tapi ura gelem selawat La uli apa ini kun Nah uli kenanya bapak dan saudara Nanti kita ini akan dihimpun di Padang Mahsyar Padang Mahsyar itu Miniaturnya kalau dulu Aropah Sekarang Aropah tidak seperti Padang Mahsyar Kan udah pake tenda Padang Mahsyar Miniaturnya sekarang Muzhalipah Kita dikumpulkan tempat itu tanpa tenda Tanpa apa-apa Cuman karena kita di dunia dikasih WC aja Tuh kan asik Lagunya ke India Makanya bekas tebang orkes Mohon maaf Bukan Sarukan ini Ini Amir Khan Dimatiin dulu Daripada ruwet Orang dengar lagu India Hardy Kalau mau bikin air Agung wai-wai Jangan air putih buat gua Kalau air putih Di rumah gua kayak banyak Tinggal narik selang Ya kalau gak teh Kopi gitu loh Syukur Campur tuak dikit Ya kadang-kadang Tuan rumah ini penceramah Dikasih air putih Tinggal narik Kabel Narik selang Mau Jampai jam berapa kita nih Ya kalau jam 11 Mati sama kopi Gitu Kalau sampai jam 10 Kopi aja kan gitu Nah Bapak Kalau sampai pagi Campur tuak Biar kita goyang disini Kan repot Nah Bapak Ibu Dan hadirin Rahimahkumullah Tadi kita dihimpun Di Mahshar Seribu tahun Gak tahu Tahun dunia Atau gak tahu Tahun akhirat Kalau tahun akhirat Konon kabarnya Satu hari akhirat Sama dengan Seribu tahun dunia Nah lo Dobel kan Mampus loh Bukan cuman Kopi sama teh Termasuk air putih Lata Lahata Nah Bapak dan Saudara Selama seribu tahun Dihimpun di Badang Mahshar Jarak matahari Dengan kepala kita Cuman 2 km Bayangin Sekarang ratusan juta Kilo panas India Banyak yang mati Pakistan mati Kena Panas El Nino Nyamber ke sana Panas di atas 50 derajat Lah kita 36 aja Senep Betul Oleh kenanya Pada saat itu Kita dihimpun Masyar Jarak matahari 2 kg Bayangin Luahunya Niting Ngucur Kabeh Keringatku Sementara Palu belum Diketuk Allah Kita harus Masuk surga Atau neraka Kena saksi Belum ada yang Akurat Angelina Sondak Ngambah Main tarik sana Tarik sini Ngusul Ngajuin Apa itu Banding Malah naik Sementara Nasruddin Tarik sana Tarik sini Sampai-sampai Anas Kena Jokowi Ngechat Monas Buat Ngegantung Anas Ruwet Nah Sementara Umat ruwet Sudah gak Bisa lagi Minta tolong Sama siapa Panas Semakin Jadi Keringat Semakin Ngucur Lari Kepada Nabi Adam Ya Nabi Adam Kamu Bapak Kami Kamu Juga Nabi Tolong Kami Kamu Juga Punya Hak Syafat Ampun Kami Sudah Tahan Apa Kata Nabi Adam Nah Kepanya Genolong Kutinya Nenggalan Berdosa Rupanya Nabi Adam Ini keturunan Lampung Makanya Torong Yang jawa-jawa Belajarlah Bahasa Lampung Siapa Tahu Besok Mati Di Lampung Pertanyaan Kubur Belum Tentu Siapa Tahu Malaikat Ngomong Lampung Siapa Nabi Niku Acur Kutih Jawa Letak Malaikat Lajar Kata Nabi Adam Gimana Saya Menolong Saya Disuruh Jangan Dekat Dekat Pohon Malah Saya Makan Buahnya Akibatnya Saya Diusir Dari Surga Itu Yang Kita Kenal Dan Kita Tahu Ceritanya Dan Nyatanya Benar Nabi Adam Diusir Dari Surga Hanya Berbuat Satu Kesalahan Nah Jadi Buat Kita Muhasabah Nabi Adam Cuma Sekali Bikin Dosa Diusir Dari Surga Lah Kita Bikin Dosa Setiap Saat Malah Som Manusia Sombong Bukan Karena Pamer Harta Manusia Miskin Bukan Karena Kontrak Rumah Hardy Iya Orang Kaya Itu Bukan Karena Dia Pamer Harta Boleh Kalau Sanggup Hardy Besok Beli Mobil Mewah Tiap Jalan Kampung Buka Jendela Boleh Gak Sombong Ibu Ibu Senang Berhias Kenapa Tidak Siapa Yang Mengharamkan Perhiasan Allah Pakai Kalung Sekilo Anting Setengah Kilo Sebelah Jalan Begini Boleh Gak Sombong Orang Sombong Adalah Orang Yang Gak Mau Nerima Kebenaran Dan Tidak Menghargai Orang Lain Contohnya Haji Muhyiddin Tukang Bubur Pergi Haji Lihat Haji Muhyiddin Semua Orang Salah Cuma Dia Yang Bener Betul Sekarang Ipar Sama 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 Dia Si Atikah Bin Mahmud Itu Dan Yang Paling Menyebalkan Manusia Hidup Kalum Kalimod Del Kardun Itu Nyebelin Bener Nah Bapak dan Saudara Sekalian Rahim Alkum Allah Jadi Nabi Adam Tidak Bisa Nolong Suruh Kesana 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 Sampai Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kata Umat Ya Nabi Ibrahim Kamu Bapak Kami Juga Dan Kamu Bapaknya Para Nabi Khalil Allah Kamu Punya Kelebihan Kami Umat Muhammad Aja Melaksanakan Sariatmu Antara Lain Tawab Dan Sa'i Kemudian Kur Kurban Itu Sariat Nabi Ibrahim Yang kita Terus Testarikan Kurban Bentar Lagi Kita Kurban Betul Setiap Tahun Boleh Kurban Kalau Mampu Beda Dengan Akikah Udah Akikah Ini Akikah Cuman Sekali Seumur Hidup Kalau Kurban Dipotongnya Harus Di tempat Rame Terbuka Yang Kurban Nyaksikan Yang Dibagi Nyaksikan Gitu Rata Sekarang Banyak Panitianya Brengsek Yang Miskin Dikasih Dua Iris Usus Sama Tulang Yang Banyak Sementara Panitia 6 hari Nggak Habis Dagingnya Di Kulkas Nah Panitia Yang Begini Kita Doain Mudah Mudah Matinya Dicekek Setan Amin Amin Yang Nggak Amin Berarti Panitia Saya Minum Dulu Pange Woy Jumpuk Berarti Nggak Pakai Tulang Kemudian Jangan Ribut Panitia Kulit Daging Korban Di Apa Ini Jual Kalau Menjadi Duit Daripada Diri Iris Buat Apa Sekarang Jarang Kulit Kulit Sapi Kulit Kerbo Jadi Beduk Betul Hampir Semua Majid Musola Sudah Nggak Ada Beduk Sekarang Kenapa Bukan Masalah Bidah Bukan Masalah Di Masjid Nggak Punya Beduk Beduk Itu Adalah Satu Kultur Budaya Yang Ada Di Satu Tempat Dan Indonesia Dari Sambang Sambang Mereka Beduk Itu Ciri Khas Bikin Beduk Bikin Tambur Betul Di Padang Kalau Ngarak Pengantin Pake Jidur Polisi Tentera Kalau mati Upacaranya Beduk Tambur Jadi Semua Pake Beduk Dulu Betul Tanda Ngumpul Yang Beduk Jaman Dulu Mau Masuk Maghrib Beduk Masuk Zohor Beduk Orang Dulu Kalau Beduk Bunyi Udah Jangan Medilatar Beduk Zohor Cek Setan Nanti Megrib Beduk Masuk Megrib Nanti Ada Setan Dulu Kita Takut Sama Setan Sekarang Setan Takut Sama Kita Kalau Megrib Kata Setan Nama Nek Jek Kuo Berarti Manusia Lebih dari Setan Sekarang Ini Lebih dari Belis Nah Bapak Dan Saudara Sekalian Kenapa Kita Sudah Tidak Punya Beduk Sekarang Bukan Masalah Bidak Ini Gara Gara Soekarno Hatta Soekarno Hatta Pisah Gara Gara Beduk Termasuk Pisah Dia Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Gara Gara Beduk Soekarno Orang Jawa Pengen Kulit Itu Dibikin Wayang Kulit Sementara Hatta Orang Padang Prinsip Ekonomi Elok Dibuik Karupuk Jange Ada P PT Itu Asalnya Jadi Tidak Usah Ruwet Amat Ya Jangan Marah Suka-suka Gue Yang Ceramah Kenapa Lu Undang Gue Yang Ceramah Kalau Yang Bagus Lu Yang Ceramah Makan Pak Gue Nah Bapak dan Saudara Sekalian Rahim Nabi Ibrahim Diparanin Sama Kita Didatangi Tolong Kami Nabi Ibrahim Kamu Juga Nabi Kamu Khalilullah Pasti Punya Safaat Tidak Tahan Kami Apa Kata Nabi Ibrahim Tidak Baca Anakku Nak Nolong Kamu Aku Dewi Berdosa Rupanya Pelembang Nabi Ibrahim Aslinya Itu Julu Tidak Baca Susah Umat Nabi Ibrahim Merasa Berdosa Karena Pernah Melawan Perintah Orang Tua Walaupun Dilaksanakan Kata Nabi Ibrahim Aku Berdosa Dengan Orang Tuaku Dulu Aku Disuruh Jual Patung Bagai Makan Si Malakama Kata Nabi Ibrahim Dijual Dibeli Orang Disembah Gue Ikut Dosa Nggak Gue Jual Nolak Perintah Bapak Dilema Buat Dia Seperti Makan Buah Malakama Dimakan Bapak Mati Nggak Dimakan Mbak Mati Kalau kita Bingung Orang Padang Nggak pernah Bingung Kok dimakan Apak Mati Nggak dimakan Apak Mati Jual Dapet Pertis Pertis Berpikir Ada Orang Awak Siko Nggak Jangan Marah Nggak Orang Padang Itu Pertis Maka Dimana Damai Dia Aman Karena Dia Punya Prinsip Dima Bumi Dipijak Dilingat Disinan Langit Diju Itu Maka Selame Orang Nggak Nah Bapak Dan Saudara Nabi Ibrahim Berawak Itu Patung Ke pasar Tapi Nggak Dijual Sampai Pasar Dia Buka Dia Tutup Lagi Bawa Pulang Taruh Lemari Bapak Yang datang Nanya Maka Melaku Hidak Hidak Jangan Nak Dibeli Uang Nanya Hidak Hidak Kata Bapak Jangan Macam Macam Aku Ini Paling Bagus Patung Sini Tak Mungkin Dibeli Uang Tidak Dibeli Uang Tidak Bohong Kau Nanya Tunya Begitu Dibuka Sama Bapaknya Ngapa Berantakan Mak Ini Yang Satu Patah Tangan Satu Patah Kaki Dak Tahu Kata Nabi Jangan Ngomong Dak Tahu Kau Yang Gawa Itu Dak Katil Walau Dak Katik Saksi Kau Itulah Berbuat Oh Ya Aku Ingat Kata Nabi Pulang Tadi Di Tengah Jalan Berantem Patung Ini Sepisah Gak Kepisah Yang Satu Jangan Buyan Makanya Jadilah Orang Tua Yang Berbahasa Baik Sama Anak Tadi Surat Luqman Dibaca Sama Kori Mana Kori Tadi Surat Luqman Cuman Yang Dia Baca 13 Sampai 15 12 Sampai 17 Dasar Kita Menciptakan Anak Al-Waladun Soleh Lihat Luqman Manggil Anaknya Ya Bunaya Padahal Orang Arab Manggil Anaknya Ya Walad Ya Ibnu Gitu Maka Kalau ada Duda Disini Ada Duda Kalau Masih Banyak Duda Kalau Mau cari Istri Saya Anjurkan Cari Perempuan Lampung Bang Saya Tidak Muji Perempuan Lampung Itu Begini Lihat Orang Lampung Perempuannya Kalau Marah Sama Anak Biar Ujungnya Jelek Awalnya Zikir La Ilaha Salam Aku Mati Dia Kutaun Ujung Jelek Jelek Ujungnya Tapi Zikir Coba Wong Kita Kampang Dengar Gila Muadar Saya Jen Orang Padang Kalera Mati Tapi Lampung Zikir Dulu La Ilaha Salam Jadi Luqman Itu Begitu Manggil Anaknya Ya Bunaya Bapak Ibu Dan Hadirin Rahim Makanya Nabi Ibrahim Merasa Berdosa Sama Bapak Kena Telah Melanggar Padahal Dia Mempertahankan Akhidah Betul Sekarang Bukan Mempertahankan Akhidah Anak Laun Orang Tua Gara Gara Diberhentiin Ngerokok Diberhentiin Nyabu Diberhentiin Mabok Marah Tolong Kalau Masih Bisa Hentikan Sabu Sabu Ganja Morfin Narkoba Sebab itu Jaraknya Jauh Merusaknya Percayalah Tidak Ada Gunanya Tolong Anak Muda Hentikan Itu Kasian Polisi Yang Bener Ngabisin Itu Susah Ya yang Gak Bener Juga Banyak Mohon Maaf Kasian Kita Bantu Dia Berhentilah Yang namanya Begitu Lupa Diri Apalagi 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 Neger Pel Anjing Gila Bapaknya Neger Di Bacok Bapaknya Gak Tau Enaknya Ini Ah Enak Buat Lu Congor Buat Gua Mana Ada Enak Ya tapi Itulah Yang Terjadi Oleh Kenanya Hati-hati Tapi Orang tua Juga Hati-hati Hendra Berapa Banyak Orang tua Sekarang Yang Sekarang Seperti Binatang Mohon Maaf Kita Selalu Melarang Anak Melawan Orang tua Sekarang Banyak Orang tua Yang Mati Anak Betul Itu Masuk TV Gara-gara Anaknya Kencing Sembarangan Dihantem Dikeroyok Bini Laki Ngeroyok Anak Masuk Rumah Sakit Tanjung Nenim Anaknya Makan Minta Laut Bacok Memaknya Mati Di Padang Anaknya Minta Duit 100 Ribu Dibah Jawa Pak Masuk Mati Ya Banyak Saya Baca Buku Gak Pernah Tuntas Gak Tega Ada Seorang Laki-laki Mendapat Anugrah Barokah Dari Allah Berupa Rezeki Yang Banyak Saking Banyak Rezekinya Beli Mobil Ya Boleh Nikmatilah Itu Betul Lihat Sekarang Guru-guru Yang Dapat Sertifikasi Dia Nikmati Sertifikasi Beli Mobil Benar Itu Enak Guru-guru Sekarang Sertifikasi Bisa Beli Mobil Dulu Guru Sepedanya Jadi Kempesin Orang Umar Bakri Maka Bahagialah Jadi Guru Sekarang Jangan Males Males Ngajar Nah Bapak Dan Saudara Sekalian Rahimah Kemullah Jadi Gambarannya Sampai Kesona Orang Ini Dapat Anugrah Beli Mobil Mewah Pagi-pagi Dikeluarkan Mobilnya Dilap Mengkilat Saking Belum Lap Lagi Sampai Bisa Ngaca Beres Ngelap Masuk Kelalam Gak Tahu Apa Makan Sarapan Mandi Apa Solat Begitu Keluar Kaget Kenapa Mobilnya Kotor Ada Gambar Sponbok Ada Gambar Hello Kitty Yang Lebih Bahaya Gambar Cacing Ngamuk Ngamuk Si Bapak Ini Setan Sapa Punya Kerjaan Ini Capek Gue Nyuci Mobil Ini Enak Enak Dikotor Nggak Lama Keluar Anaknya Umur Dua Tahun Setengah Lebih Lah Jari Uang Jawa Usia Usia Kembang Latar Usia Anak Yang Sedang Dipuji Senang Dimanja Disayang Dialem Betul Keluar Bawa Spidol Ngomong Pak Adik Yang Gambar Bagus Ya Pak Maksudnya Minta Dialem Bapak Nga Naik Pitam Memang Lu Ini Setan Maka Tolong Ibu Ibu Kalau Marah Anak Jangan Bilang Anak Kampang Anak Dia Sah Kawin Melakinya Anaknya Dibilang Anak Kampang Lolo Anak Kampang Itu berarti Tidak punya Bapak Anak Sendiri Dibilang Anak Kampang Kalau ketemu Bapak Bini Ngomong Gampar Mulutnya Pak Wajib Kita Pukul Istri Itu Kalau Salah Tapi Jangan Sampai Mati Kalau Ada Pengajian Semugunting Jangan Mati Itu Kalau Enggak Punya Tabuk Tabuk Aya Jangan Sampai Dia Ngajarin Iyalah Daripada Dibiarin Mungkin Parah Ya Nah Bapak Dan Saudara Akhirnya Anak Itu Ditarik Tangannya Sama Bapak Dijajarkan Di Lantai Dipukul Kedua Tangannya Dengan Pemukul Kasti Sampai Ancur Nangis Anak Itu Kejar Ditinggal Bapak Berangkat Bawa Mobil Si Anak Diurus Dengan Pembantu Hari Berganti Minggu Tangan Anak Ini Semakin Tidak Menentu Kalau Bahasa Arab Bayo Kalau Bahasa Inggris Abu Abu Bayo Bawa Ke dokter Bawa Ke rumah Sakit Apa Kata Dokter Amputasi Tidak Bisa Diselamatkan Lagi Karena Tulang Hancur Kemudian Urat Sudah Banyak Putus Harus Dipotong Tidak Jalan Keluar Kalau Tidak Dipotong Bahaya Sudah Membiru Jadi Dokter Hanya Bisa Nyambung Kain Maaf Kalau Ada Dokter Hanya Bisa Nyambung Patah Dengan Pen Tapi Kalau Remek Tidak Ada Satupun Dokter Yang Mampu Menyambung Tulang Remek Kecuali Zaman Dulu Sangkal Putung Kalau Sangkal Putung Seremek Apapun Dia Cuman Tarik Usap Nyatu Padahal Jampenya Enggak Payah Tung Kodok Lompat Ping Kali Buntung Jangan Kepalang Borok Sama Sekali Banyak Yang Enggak Apal Itu Nah Jadi Anak Ini Dipotong Tangannya Bapaknya Ngebesuk Anak Ini Sudah Dibungkus Tangannya Dengan Perban Putih Si Bapak Melihat Anak Ini Sudah Begitu Netes Air Matanya Si Anak Melihat Bapaknya Datang Menghadap Bapaknya Dengan Tangan Yang Sudah Dibungkus Adek Janji Pak Nggak Monak Lagi Tapi Tolong Pak Pulangin Tangan Adek Kalimat Ini Nusuk Di Pojok Hati Yang Paling Dalam Manusia Ini Punya Hati Nurani Hati Sanubari Kalau Bahasa Islam Basyirah Kecenderungan Manusia Berbuat Baik Cuman Karena Napsu Ini Ngedorong Manusia Untuk Berbuat Tidak Baik Akidah Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Akal Tidak Napsu Maka Mereka Laksana Binatang Bahkan Lebih Sesat Dari Diceritakan Dalam Buku Itu Si Bapak Ampe Mati Air Matanya Nggak Pernah Berhenti Padahal Kalau ada Jenazah Baru Meninggal Kita Lihat Ada Air Mata Tapi Wajah Agak Ceria Ini Jangan Dihapus Tandanya Husnul Ketima Nggak Ada Azab Kubur Tapi Dia Air Matanya Ngucur Wajah Agak Mengkerut Berarti Su'ul Insyaallah Baru masuk Sudah di Bebaris Malaikat Oper sini Oper sini Nah Bapak dan Saudara sekalian Rahimakumullah Itu sebabnya Nabi Ibrahim Nggak bisa Nolong Lari Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Tolong Nabi Isa Kamu Juru Selamat Semua Nyebut Kamu Juru Selamat Bahkan Kau disebut Tuhan Juga Tolong Kami Apa Kata Nabi Isa Lagi Nabi Isa Lagi Anak penyakit Rupanya Beliau Dari Berbes Mohon Maaf Kalau Saudara Kita Dari Agama Ini Inyong Ada Bisa Nolong Bahasa Ngapak Itu Nggak Enak Emang Bener Aja Teman Saya Mat Saking Ndi Orang Kedelengan Tolong Dinalan Nolong Bojo Kenapa Bojo Inyong Lagi Ngedoboli Wah Rupanya Lagi Ngelahirin Makanya Daerah Nggak Sama Jangan Ribut Betul Kita Diciptakan Allah So'um Bawa Koba Bail Bersuku Berkabilah Untuk Apa Lito Arafu Saling Saling Kenal Jangan Saling Mengejek Dulu Orang Lampung Orang Jawa Kalau Berantem Ejek Ejek Tapi Nggak Ribut Anak Kecil Kalau Berantem Dasar Lampung Lakum Dinukum Wali Adin Kata Orang Jawa Kenapa Lakum Dinukum Wali Adin Lampung Diukum Maling Anjing Orang Lampung Ngebalas Emang Angin Barat Gelombang Batu Apa Itu Jawa Barat Makan Kutu Wah Tapi Nggak Berantem Dulu Sekarang Memudah Disundut Kesian Itu Babin Kam Tip Jangan Satukan Kita Berbeda Itu Nggak Masalah Islam Mampu Bersama Sama Di Atas Perbedaan Yang Ada Betul Malam Ini Aja Nggak Semua Orang Yang Senang Sama Marhabah Ini Tapi Bisa Ikut Betul Ada Yang Bilang Marhabah Ini Bid Ah Conggor Itu Seni Hidup Dengan Seni Itu Indah Bahkan Orang Seni Itu Yang Hebat Daripada Kita Nggak Percaya Kita Buktikan Dangdut Akademi Dua Berapa Banyak Peserta Cantik Tuh Yang Keluar Epi Masamba Betul Karena Memang Epi Menonjol Suara Menonjol Gigi Juga Keluar Artinya Panitianya Objektif Musabah Koti Lewat Til Quran Kecamatan Sukabumi Bisa Jadi Juara Umum Kalau Dia Jadi Tuan Rumah Panitianya Dipaksa Sama Camatnya Kalau Tingkat Kecamatan Kalau Kecamatan Gua Nggak Keluar Nggak Bakal Gua Kasih Duit Keluar Betul Jujur Aja Lihat Musabah Koti Lewat Til Quran Juara Pertama Umrah Ada Amplop Amplop Potong Pajak Lihat Dangdut Akademi 100 Juta Lesti 150 Juta F5 Samba Tidak Dipotong Tidak Hebat Buk Yang Motong Pajak Tempat Lain Jangan Musabah Koyang Setahun Sekali Ya Ini Kritik Kita Ini Kita Ini Kan Cuman Bisanya Iya Iya Aja Udah Tidak Lain Nah Bapak Dan Saudara Sekalian Rahimah Allah Begitu Hebat Orang Dangdut Lihat Waktu Masuk Tiga Besar Dangdut Akademi Dua Irwan Dari Mana Nah Kan Nonton Juga Irwan Dari Semenep Rektornya Datang Itu Betul Rektornya Datang Bawa Hadiah Beasiswa S1 S2 Gratis Tidak Usah Bayar Lagi Hebat Orang Dangdut Orang Seni Tapi Lihat Kita Lihat Kita Biling Yang dapet Anak Camat Yang Melarat Orang Kena Biling Alasan Tidak Terdata Ini Jujur Kita Ngomong Biar Mikir Yang terlibat Dalam Urusan Itu Kasian Mereka 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 Sekolah Gak Bisa Bayar Sementara Ada Kesempatan Gak Dikasih Banyak Termasuk Petugas Di rumah Sakit Begitu Datang Bawa Dulu Jam Kesemas Jam Keseda Gak Deladenin Itu Sebentar Ya Kamar Penuh Berbanyak Yang Kosong Perawat Yang Begitu Mudah Mudah Cek Setan Amin Yang Gak Amin Berarti Anak Yang Perawat Saya Minum Apalagi Apalagi Kalau pakai Tuak Mungkin Asik Gue Ngomong Mungkin Gue Ngomong Tidak Pakai Kendali Ini Habis Ini Apa Besek Besek Ya Kalau Besek Jangan Lama Lama Takut Asam Yang Ngebikin Besek Asam Kulit Tangkil Tapi Kulit Tangkil Memang Enak Gatel Gatel Nikmat Saya Zaman Masih Lurah Datang Warga Saya Assalamualaikum Lurah Assalamualaikum Salam Wih Melok Apa Alhamdulillah Berkat Doa Ini Pecil Kulis Ini Sukses Sukses Apa Pokoknya Usahanya Kapal-kapalan Ekspor Impor Ekspor Impor Apa Kulit Sebilang Kulit Bu Kulit Ule Kulit Tangkil Rupanya Bukan Sekapal-Sekapal Ininya Kekapalan Ngupas Baik He Nah Bapak dan Saudara Sekalian Akhirnya Umat datang Kepada Nabi Isa Minta tolong Kata Nabi Isa Aku Tak bisa Kenapa Dulu Waktu aku Hidup Aku ajak Umat Nyembah Allah Tapi Setelah Aku Tidak Ada Orang Jadikan Aku Tuhan Ini Tanggungjawab Aku Aku Kembali Kedunia Meluruskan Akidah Itu Nabi Isa Ada Tanggungjawab Meluruskan Akidah Umat Lah Kalau kita Nabi Rasulullah Kita Muhammad Sudah Memberikan Yang Terbaik Umatnya Yang Lantur Meminta Tanggungjawab Kemana Kita Sampai Menolok Betul Apalagi Sekarang Umat Islam Jujur Ngaku Tuhan Selain Allah La Ilaha Wih Walah Tashrik Billah Itu Kalimatnya Betul Hebat Ternyata Kita Diam Diam Berbuat Syirik Punya Tuhan Yang Kedua Siapa Tuhan Kita Yang Kedua HP Bener HP Itu Tuhan Kedua Dengar Lihat Kalau azan Berkumandang Belum Tentu Kita Masjid Tapi HP Bunyi Biar Lagi Modol Keluar Itu Takut SMS Dibaca Bini Siapa Tahu Itu SMS Dari Janda Kan Gitu Betul Ya Lihat Anak Kita Yang Remaja Kalau Sudah Main HP Apa BBM Apa Apa Namanya Dipanggil Maknya Ngotot Itu Nur Nanti Si Mak Cerewet Amat Tanggung Ini Padahal Kata Nabi Kalau Orang Tua Memanggil Lebih Dari Satu Kali Kalaupun Engkau Sedang Sholat Sunah Batalkan Datangi Orang Tua Itu Lebih Penting Daripada Sholat Sunah Sholat Sunah Jangan Salah Dengar Pulangnya Cerita Aneh Aneh Lagi Kita Ini Kadang Mudah Terprovokasi Betul Ruwet Iya Ruwet Gara Gara Itu Salah Ceritanya Wacem Selip Ngomong Jadi Bapak Dan Saudara Sekalian Rahim Alkum Allah Oleh Kenanya Demikian Gambaran Yang Diberikan Hidup Dengan Agama Terarah Hidup Dengan Ilmu Menjadi Mudah Hidup Dengan Seni Menjadi Merhabah Tadi Enak Kita Sampai Kencang Enak Semangat Kan Betul Kalau Merhabah Semangat Berkeringat Tidak Masalah Yang Kerok Terawih Minta Keringat Jangan Jangan Lembek Amat Terawih Nggak Keringatan Eh Mau Keringatan Bukan Sholat Goblok Gulat Baru Keringatan Sholat Pengen Keringatan Tolol Sholat Itu Bukan Harus Keringatan Husu Di Jawa Jawa Timur 23 Rekat 7 Menit Berarti Enak Benar Allahu Akh Bismillah Allah Nengok Mati Yang Tua Eh Jangan Makanya Imam Musolat Juga Melihat Dulu Ke Belakang Ada Nggak Jamaah Yang Loyo Kalau Ada Yang Loyo Jangan Terlalu Panjang Baca Ayat Jangan Terlalu Cepat Dalam Berbuat Ada Tumak Nina Ini Udah Banyak Yang Teler Enak Enak Allah Kata Jamaah Woy Bergaduh Nah Bapak dan Saudara Sekalian Rahimah Kumullah Akhirnya Umat Datang Kepada Nabi Muhammad Minta Safaat Dan Beliau Sujud Dibawa Arah Sampai Turun Safaat Jadi Jangan Berenah Takut Selawat Kepada Nabi Kita Muhammad Hendra Dan Istri Anak Karunia Titipan Dan Amanah Awas Itu Artinya Enggak Semua Orang Kawin Lantas Punya Anak Belum Tentu Betul Ada Yang Lima Tahun Dulu Baru Beranak Ada Yang Sepuluh Tahun Ada Sampai Mati Tidak Punya Anak Jangan Marah Karena Itu Karunia Allah Makanya Orang Lampung Kalau Lima Tahun Enggak Beranak Musyawar Nur Amun Tahun Depan Nih Anak Neng Bik Kopok Kata Bininya Laju Enggak Namun Anak Molo Haduk Johan Gitu Boleh Lewang Serang Yang Mengkau Nen Maning Eh Lima J Hari Tahun Harap Ngen Kau Maning Gitu Kata Bininya Kakak Beranak Beranak Kawin Baik Yaudah Terserah Tapi Yang Pasti Anak Karunia Allah Subhanahu Makanya Kita Dianjurkan Kalau Punya Anak Jadikan Anak Itu Soleh Dan Soh Dari Mana Asalnya Kita Bisa Dapat Begitu Ada Upaya Maka Hidup Perlu Program Gitu Nah Program Ini Akan Terjadi Bisa Karena Memang Pertama Ada Target Untuk Mencapai Target Pakai Program Program Ini Ada Motivasi Yang Pertama Optimis Apapun Yang Harus Kita Lakukan Optimis Jadi RT Optimis Kalau Dia Nggak Optimis Nggak Berani Nulis Uduk Lima Ribu Satu Porsi Kebaca Makanya Jangan Macem Macem Deket Gua Semua Kebaca Jadi Hidup Optimis Optimis Dia Menciptakan Suasana Di Desa Ini Untuk Keamanan Keteritiban Ada Program Pertama Optimis Optimis Ini Percaya Diri Kalau Kita Sudah Kena Penyakit Tidak Percaya Diri Ini Penyakit Hati Yang Berbahaya Maka Obatnya Nggak Ada Takwa Kepada Tapi Nggak Cukup Dengan Optimis Ada Yang Kedua Kerja Keras Optimis Kita Pengen Punya Anak Soleh Soleh Tapi Nggak Kerja Keras Nggak Diajar Ngaji Jadi Belis Ya kan Gitu Kalau Pengen Anak Soleh Minimal Suruh Ngaji Dituntun Dia Soal Nanti Jadinya Belis Urusan Allah Tapi Kita Upaya Maka Kerja Keras Pak Kam Timas Ada Upaya Supaya Menerti Keamanan Kerja Keras Datang KRT Segala Macem Dengan Warga Ngobrol Cuman Kerok Pak Kam Timas Sekarang Udah Jelaskan Timas Polisi Dia Main Judi Depan Dia Keprok Udah Tumaling Juga Nggak Usah Takut Pak Tembak Tempat Kalau Nggak Bisa Diyomong Tembak Tempat Repot Ahmad Saya Ngedukung Kalau Nggak Kasih Ustadz Pestol Satu Satu Yakin Ustadz Dikasih Pestol Bisa Nyerahin Lima Sehari Penjahat Bener Kenapa Ustadz Bisa Nyerahin Sehari Kena Ustadz Menembak Kaki Kena Kepala Suka-suka Gualah Gua Nah Bapak Dan Saudara Sekalian Rahimahkum Allah Oleh Kenanya Hati-hati Anak Karunia Allah Untuk Itu Program Kita Yang Pertama Optimis Kalau Kita Nggak Optimis Nggak Nggak Percaya Diri Timbul Penyakit Tidak Percaya Itu Penyakit Hati Yang Awal Awas Kalau orang Sudah Tidak Percaya Diri Pesimistis Dalam Hidup Semua Kacau Silip-silip Bunuh Diri Hilang Keseimbangan Dalam Hidup Maka Maka Nah Yang Kedua Kerja Keras Kalau Nggak Kerja Keras Manusia Bukan Manusia Maka Dalam Islam Diajarkan Keseimbangan Orang Islam Kalau Solat Sampai Sekelan Saking Doa Sampai Bishul Nggak Ada Manfaat Kalau Dia Orang Megaw Karena Orang Solat Kudu Bebadok Betul Solat Bebadok Maka Herok Untuk Bebadok Nyari Soal Gede Dikitnya Urusan Gitu Nggak Usah Memaksakan Diri Nah Yang Ketiga Yang Perlu Apa Itu Cerdas Jadi Semua Disikapi Dengan Cerdas Lihat Hendra Cerdas Dia Dia undang Masa IART Nggak Rame Rame Cerdas Ini Iya Jadi Jangan Bilang Lu Sedih Lu Ngontrak Orang Iya Karena Lu Baik Kalau Lu Jahat Mana Dia Datang Kesini Betul Betul Ya Pak Karena Dia Baik Orang Minta Pengantar Nggak Pernah Minta Duit Dia RTA Yang Lain Itu Pengantar Aja Goban Lu Nggak Jadi Baik Orang Datang Ada Yang Kedua Datangnya Kenapa Takut Nggak Diyakin Lu Sebagai Anak Buah Nanti Ada Papa Nggak Lu Cek Nah Kan Gitu Jadi Memang Harus Deketin RT Itu RT Itu Punya Data Yang Cukup Akurat Mulai Dari Anak Kecil Sampai Janda Ada Benar Saya Jaman Lurah Dulu Janda Saya Terbagi Janda Berkembang Janda Setengah Tua Janda Tua Ada Jadi Kalau Orang Nyari Janda Tempat Saya Mau yang muda Yang tua Janda Kembang Yang tua Tapi Kaya Boleh Saya Bilang Ini Umur 80 Kekayaannya Ini 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 Aja Dia Bilang Mudah Mudahan Kawin Dua hari Mati Dia Saya Dapat Harta Warisan Laju Nah Ibu Ini Kebetulan Mau Nikah Dua hari Betul-betul Mati Tapi Bukan Janda Itu Yang Mati Anak Muda Ini Yang Mati Akhirnya Mayat Diotopsi Apa Kata Dokter Racunan Mungkin Susunya Kada Luar Sama Ini Barangkali Lu cam bertuak Ini Gue ngomong Gak Kontrol Ini Mohon Maaf Bapak Saya Dulu Ngajinya Mejewara Bukan Mekiah Maka Bahasanya Ngawur Tapi T.P.R.T Dalam Ini Pernakan Ini Kalau Mau Kawin Lagi Kasih Tahu Nah Bapak Ibu Dan Hadirin Rahim Alkum Allah Ini Yang Digambarkan Cerdas Kalau Enggak Cerdas Mensikapi Apa Saja Sulit Betul Saking Cerdasnya Umat Acara Model Begini Ini Bentuknya Muammallah Enggak Ada Syariat Nabi Begini Tapi Bukan Berarti Bid Ini Asal Enggak Ada Jaman Nabi Beda Antar Dulu Tempo Hari Ada Anak Muda Hebat Naik Taksi Di Jakarta Namanya Supir Taksi Jakarta Musiknya Underground Nyetel Lagu Lagu Remik Goyang Dangdut Sambil Nyopir Marah Penumpang Pir Matiin Zaman Nabi Gak Ada Dangdut Haram Matiin Sudah Matiin Lagu Minggir Sudah Minggir Berhenti Kaget Penumpang Pir Kok Berhenti Tolong Bapak Turun Kenapa Di Mekah Zaman Nabi Gak Ada Taksi Turun Nunggu Ontah Disini Mati Mati Kapan Ada Ontah Jadi Jangan Lemat Amat Sikapi Islam Itu Dengan Gembira Karena Islam Itu Soal Beda Gak Masalah Islam Mampu Bersama Sama Di Atas Perbedaan Yang Ada Baca Quran Gak Sama Jangan Ribut Karena Kita Punya Suku Setiap Suku Ada Dialek Nenek Kita Orang Lampung Dulu Kalau Ngaji Biar Gurunya Orang Banten Gak Lampung Kata Gurunya Nek Hari Ngaji Kayak Kita Alib Jere'i LPCU Apa Kata Nenek Aduh Aduh Sayan Mulai Nenek 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 Selesai Kata Gurunya Nenek Ngaji Kudu Tartil Arti Nenek Lagu Lagu Sing Bagus Lagu Sing Bagus Orang Nenek Ng Guna Apas Sing Dawa Dawa Kun Mishri Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Apa Kata Nenek Aduh Aduh Mad Yang Buat Lagu Saya Mulai Nenek Ngaji Gak Lampung A'usubillahiminasaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Temen ya bu? Dan begitu nenek baca Quran Gaya lampung Nenek kita dulu gak bisa nyebut zal Isasul silatil agadusil salaha lajo Kenapa mesti dilarang? Orang Padang ada? Orang Padang penyebar Islam di Padang dulu Syekh Burhanuddin dari Ulaan Pariyaman Dia sempat mengaji dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Tapi tetap gaya Padang Dan orang-orang Padang biar gurunya orang Bantani gaya Padang Iya dulu setain kan ngajarin gitu Kenal Tain Setain dulu mondok di Jawa Baru tiga bulan mondok Ustadz bilang Baca-baca kumpul gue isuk ya Ayo naun Ustadz Panen kanas Itu dimana? Siap Begitu kumpul bawa golok bawa pacul dicegat sama Tain Nekamana dari dia Panen kanas Sanun ita Kiai Tepisa Kanas boga aing Eh mana emang karak tiga bulan ngajarin dia goblok jena Aing mengges Lira di dia Nyau jasa itu Kanas boga kiai Tepisa Aing nuboga Tepercaya? Baca ayat na Iyakana buduwa Iyakanas Ta'in Hari etat tulisan Iyakana buduwa Iyakanas Kiai Sok ala Tah kiai robah Eta ayat Wah jangan berani kiai Hari gitu Iyakanas Ta'in Boga aing Nggak bisa ngomong Alaku dia Dipane namastain Jual Dapet duit Pulang ngasih maknya Mbok Kita mau lipe Cis Kita mau panen Kanas Alhamdulillah Kita merantau Neng lampu Merantau Nyebrang bakau Mampir Ketawa rumah makan Tunggu orang padang Assalamualaikum Kumsalam Kenalah kentain Mbq singpondok Harap ngajar ngaji Ah Pucuk disitu Ulam tibuk Kata orang padang Ambo disiku Kau mencari orang Mau mengajar ngaji Akal lu apa Mau Alhamdulillah Hei aja nyeluk kita Apa masih nom Kita kena Takin Mulai ngajar Summa latus Alun Kata orang padang Summa latui Alun Kata ta'in Ajar latui Gila atus Kata orang padang Latus Di Jawa Di Padang Nggak ada latus Nanda latui Nah mampus Nga lo Akhirnya ta'in Balik lagi Ke Jawa ngaji Maning Maka Jangan heran Kalau beda Daerah Beda suku Beda Jangan marah Betul Orang padang Coba ajar Ngeja Orang serang bilang Ngeja ini Kayak kita Karena di padang dulu Yang terkenal itu Seburanudin itu Sekarang orang padang Banyak ngaji Semua orang Banten Tapi tetap Dia mah bandel Angku Ngeja ini Kayak kita Alif Jeper Alif Jere'i Alif Apa kata orang padang Nado tu Dia nado Cara surang Mulai orang padang Ngeja Alif Mandula Mandore Baci Dibau Labagayu Tadu Diatih Labatonggo Nalaju Diapain Begitu baca Innalinsana Lirabbihi Lakanui Padang Mau diapain Tiang jauhi Kata sing Botan Sakit Ain Gita Allahumma Jamingil Hajat Wajamingi Syahid Wanga Watar Pangu Ngindak Ngalat Rojat Laju Wang serang Wakepin Terngaji Tapi sing Asli Gati Nyebut Ha Ehe Ya Termikim Wasamsi Waduk Kakak Mau diapain Orang Arab Aja susah Nyebut Kop Idina Surat Al-Mustagim Kop Itu dialek Maka cara membaca Al-Quran ada 11 Ihda'asyar Yang ngetop ada 7 Udah jangan ribut Betul Ini mah imam Repot Datang yang satu Lebih parah Solat itu Gak pake lagu-lagu Baca ayat itu Quran turun Gak pake lagu Kayak tau aja Congor itu Akhirnya Dia jadi imam Gak pake lagu Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walat tolin Makmumnya Min Mana enak Pake senilah Nah Bapak ibu Dan hadirin Rahimakumullah Oleh kenanya Buat Hendra Buat kita semua Anak karunia Terima itu Lanang wadun Pada baik Betul Sement Kadang-kadang kita Panasaran Apalagi lampong Kalo belom po niyan Aklaking otot Uy Panasaran niya Alam niyo Alam niyo Alam niyo Alam niyo Alam niyo Alam niyo Kalemus Baes Kalong Kalaw Second name Alam niyo Alam niyo Alam niyo Anak karunia Anak karunia Yang kedua Titipan Titipan Bisa sebentar Bisa lama Betul Kalo sebentar Jangan kita kecewa Kena namanya Titipan Kalo lama Jangan dongkol Sekarang banyak orang tua Dongkol Anak umur 20 tahun Belum kerja Bebadok Bay ngamuk Sini malah kajet Juntrung pisang Bebadok Bay Bebadok Orang ngerti Wang tunggelati Duit susah Tolong Hendra Jangan pernah Mengungkapkan Kesulitan Kepada anak Anak Gak perlu tau Kita sulit Tanamkan Kebahagiaan Buat anak Gak bisa yang besar Yang kecil Yang penting Dia bahagia Gitu Jangan bilang Ulu ini taunya duit Gak tau Bapak lu susah Eh ngapain punya anak Kalo lu gak mau susah Betul Betul Mana ada anak Yang minta dilahirkan Dari perut istri lu Saya juga Kalo bisa ngusul sama Tuhan Beranaknya Jadi anak suharto Suharto presiden dulu Apa yang gak punya Bisa saudara kembar Sama Tommy Kan gitu Cuma gak bisa Kita udah dikasih tempat Oleh Allah subhanahu Makanya disuruh nerima Suruh nerima Oleh kenanya yang kedua Anak itu titipan Bisa sebentar Bisa lama Ketiga yang paling berat Anak itu amanah Awas Maka supaya anak Menjadi soleh Diawali kita Kalo soal masalah Muammala Silahkan ini Kayak gini Jangan dimarahin Apa cukuran Warhabah Marhabah Pake kembang telur Segala macam Ini budaya Ini budaya Nabi Nabi Ayam baru bisa Nelor Ini Karena ini Ada filsafat Ini bahasa ibu Karena ibu Karena ibu itu Bahasanya paling baik Buat anak Betul Makanya ibu Kalo marah sama anak Bahasa yang bagus Ajak kekampangan Bayi Marah mana Kampang Lu ya Ayy Anak lu bukan Iya Lakinya laki lu Iya Kok lu bilang Kampang Lu tau gak Arti kampang Berarti anak lahir Gak punya bapak Itu kampang Tolol Bisa ngomong Gak bisa ngerti Kayak burung beok Tolong ibu-ibu Berhentilah bahasa jelek Anak kita rusak Betul ya Maka saya Pernah Lakinya kesinggung Dia ngomongin Kampang Saya gampar mulutnya Kenapa bapak Nabok binis Oh binis lu Berarti lu goblok Lakinya Gak ngajarin Bini Bini lu ngasih tau Anaknya itu kampang Berarti anak dapat kampang Iya tak Lah lu dengar gak ngomong tadi Iya maaf ya Bacongor Jadi kita Ya untung gua Kalo orang lain Lakinya udah magas Untung gua Ngeliat ada sorban Bukan Belum asem ya Dijamin Tidak asem Jadi Saya Minum lagi Gua tau lah Biar orang gak Ngeliat gua ngopi Ngetih Mulau tau Ustadznya ngopi Kok kamera Gak dikasih Gak dikasih Kalau mau cepat Dapat ngopi Jadi Ustadz Salah lu orang Lata air putih Kembung Kembung Kita lanjut lagi Inilah silatur 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 Silaturahmi Tidak usah tegang Silaturahmi Bahkan sampai Kata Nabi Awas Ada dua golongan Ada dua golongan yang Ada dua golongan yang gak Dilirik Allah pada hari Kiamat Orang yang memutuskan Silaturahmi Dan tetangga yang Jat Maka kita Enak jadi Islam Indonesia Ada halal Tujuhnya silaturahmi Jabat tangan Hapuskan dosa Mulia orang minta maaf Lebih mulia yang memah Itu hebatnya tuh Cuman memang harus Jabat tangan Sekarang ada orang gak Mau salaman Salaman tuh pake tangan Cuman caranya tergantung Adat istiadat Kultur budaya Setempat Orang Sunda Mana ada yang salaman Begini Gini punten Sunda Tapi orang Banten TKDH Gilak Tak 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 Ha Itu TKDH Beda sama padang Sama batak Goyangnya Akabada Lamo Nggak suho Lamo Itu padang Kalau gak batak Kalau lampung Palembang Ogan Sama Bugis Kalau salaman Tangan kanan depan Kiri belakang Kepalanya Kelima Itu lampung Bener Karena dulu kita Selalu curiga Siapa tau ada yang nyepak Kan Nah Gitu Tapi ya itu tangan Makan yang enak Pakai Tangan Itu Rasul yang bilang Tangan ini dicuci Tidak dicuci Ada unsur Satu Melunakkan makanan Yang kedua Menetralisir Ketiga Menghancurkan bakteri Mematikan Dan menambah Kenikmatan makan Maka orang makan Pakai tangan Sering Memang nikmat Nikmat Betul Dan cara nyuapnya Tangan ini Tergantung daerah Kalau orang Sunda Nyuap itu pelan Lama Belum sampai Udah bangat Sunda itu Beda Beda sama Jawa Tengah Agak kempel Agak Keras Jawa Tengah Jangan dikira Orang Padang Beda lagi Suapannya orang Padang Dilempar Padang Tapi Lampung Bantenogan Sama nyuap Nyadakom Bener itu Tangan Makanya manusia Semuanya punya garis Tangan Bapak ini garis tangannya Jadi babin kamtip mas